Ini adalah Greenland, dan ini adalah Iceland atau yang kita kenal dengan Islandia. Apakah ada yang aneh dengan dua pulau tersebut? Ya benar, Greenland yang berarti daratan hijau, tapi malah wilayahnya sebagian besar tertutup oleh Estebal. Sedangkan Iceland yang berarti daratan es, justru mempunyai daratan yang hijau. Aneh bukan? Apakah kedua tempat tersebut namanya tertukar? Greenland merupakan wilayah yang masuk dalam bagian benua Amerika Utara. Namun, pemerintahannya ada di bawah kerajaan Denmark. Dengan luas wilayah 2.166 juta kilometer persegi, Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang memiliki jumlah penduduk 56.421 pada tahun 2021 yang menjadikannya sebagai negara nomor satu dengan penduduk terjarang di dunia. Penduduk aslinya adalah orang Inuit atau Eskimo. Sementara ada pula orang Denmark dan campuran antara keduanya. 80% dari seluruh wilayah Greenland tertutup es, yang di beberapa tempat ketebalannya mencapai 3 kilometer. Hanya daerah pesisir selatan dan barat yang bisa dihuni oleh manusia. Hampir semua penduduk Greenland tinggal di sepanjang barat daya pulau utama, yang memiliki iklim relatif rikan. Greenland mempunyai musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin. Contohnya di ibu kota Nuk, rata-rata suhu terendah adalah Januari dengan minus 10 derajat Celcius. Dan rata-rata suhu tertinggi di Juli yaitu 9,9 derajat Celcius. Tercatat pada tahun 2021, sebanyak 18.800 penduduk tinggal di Nuk. Dengan suhu ekstrim ini, maka praktik pertanian sangat sedikit dilakukan, dan sebagian besar produknya adalah sayuran hijau, sayuran rumah kaca, peternakan domba, rusa, ikan, dan hasil laut lainnya. Ekonomi Greenland sangat bergantung pada perikanan. Perikanan menyumbang lebih dari 90% ekspor Greenland. Industri udang dan ikan sejauh ini merupakan penghasil pendapatan terbesar. Di sebelah timur Greenland ada Iceland, atau yang kita kenal dengan Islandia. Jarak Greenland dan Iceland adalah 300 km. Berbeda dengan Greenland yang sebagian besar wilayahnya tertutup es, Asleng justru memiliki daratan yang hijau dan hanya sebagian kecil wilayah yang tertutup es. Memiliki populasi sebanyak 376.248 penduduk di tahun 2022, dengan luas wilayah 103.000 km parasagi, menjadikannya negara dengan penduduk terjarang di Eropa. Sebagian besar penduduk Islandia adalah keturunan Skandinavia, dengan ciri fisik tinggi, pirang, dan berkulit terang. Nenek moyang negara berbahasa Nordik ini adalah para Viking. Danau dan gletser menutup 14,3% dari permukaan yang ada di Iceland. Islandia memiliki banyak geser yang meletus setiap 8 hingga 10 menit. Geser adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Dengan ketersediaan luas akan tenaga panas bumi, dan pemanfaatan banyak sungai dan air terjun untuk pembangkit listrik tenaga air, sebagian besar penduduk memiliki akses air panas, pemanas, dan listrik dengan murah. Islandia juga memiliki ratusan gunung berapi dengan sekitar 30 gunung berapi aktif. Jika dilihat dari kondisi geografisnya, kedua negara ini sangat kontras, bukan? Wilayah inilah yang seharusnya disebut sebagai Greenland dan yang ini adalah Iceland. Karena seharusnya, nama-nama tersebut semestinya menggambarkan kondisi wilayah tersebut. Namun saat ini, yang tercatat secara resmi dan diakui oleh dunia adalah kebalikannya. Ini Greenland Dan ini Iceland Menurut sejarah, pada tahun 1985, orang Iceland atau Islandia kelahiran Norwegia, Erik Dere, diasingkan dari Islandia karena pembunuhan. Bersama dengan keluarga besar dan budaknya, ia berangkat dengan kapal untuk menjelajahi tanah es yang terletak di barat laut. Setelah menemukan daerah yang layak huni, Erik pun berhenti dari pencariannya. Pada saat itu, area tempatnya berlabuh, tidak tertutup oleh es. Dan ia menamakannya Greenland dengan harapan bahwa nama yang menyenangkan akan menarik pemukim. Saat masa pengasingan Erik sudah habis dan ia diperbolehkan pulang kembali ke Iceland, dia mengejak Viking lainnya untuk menetap di Greenland dengan menggambarkan bahwa tempat yang ia tinggali dulu sangatlah indah, banyak tumbuhan hijau dan hangat. Bangsa Viking yang menduduki Greenland tidak menyadari periode Medieval Warm yang sedang terjadi. Ini adalah masa di mana iklim di wilayah Atlantik Utara menghangat untuk sementara waktu. Sedangkan, pemberian nama Iceland bermula ketika bangsa Viking yang bernama Floki Viljor Darsen pada akhir abad ke-9 berlayar ke suatu tempat untuk mencari tempat tinggal baru bersama gerombolannya, sampai akhirnya ia pun tiba di suatu wilayah. Saat pertama kali tiba, ia sangat puas dengan keadaan di sana karena hangat dan dipenuhi oleh tumbuhan hijau. Tapi tak berselang lamba, musim dingin yang ekstrim datang tiba-tiba hingga membuatnya terkejut. Terlebih, hewan ternaknya banyak yang mati karena musim dingin. Tak kuat, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki sebuah gunung terdekat di sana sembari menunggu datangnya musim semi kembali. Di gunung tersebut, Floki melihat ada begitu banyak fort, semacam teluk yang terbentuk dari lelahan gletser dan terdiri dari tumbukan es yang tebal dan berat. Dari situ, Floki pun akhirnya memutuskan untuk menamai wilayah tersebut dengan nama Iceland karena berpikir bahwa wilayah temuannya dipenuhi oleh hamparan es. Padahal, wilayah tersebut aslinya dipenuhi oleh daratan hijau. Selain kisah bangsa Viking yang menamai wilayah tersebut berdasarkan dengan apa yang mereka lihat, di belahan bumi selatan, tepatnya di Indonesia, tahun 1257 Masehi, terjadi erupsi gunung Samalas di Lombok. Letusan ini menghasilkan erupsi setinggi puluhan kilometer ke atmosfer, serta aliran piroklastik yang mengubur hampir seluruh pulau Lombok. Batuan vulkanik yang dimuntahkan oleh letusan ini menghujani Bali dan Lombok, serta sebagian Sumbawa. Tevra dalam bentuk lapisan abu, hasil erupsi ini bahkan juga mencapai Jawa. Total material abu dan bebatuan yang dimuntahkan dalam letusan ini mencapai lebih dari 10 kilometer kubik. Letusan ini meninggalkan kawas lebar sekitar 6 hingga 7 kilometer di tempat gunung Samalas tadinya berdiri. Di dalam dinding kawas setinggi sekitar 700 hingga 2800 itu, terbentuk sebuah danau kawas dalam 200 meter yang disebut Segara Anak. Letusan ini membuat beberapa wilayah seperti kembali ke zaman es yang mengakibatkan krisis global, antara lain gegal panen, kelaparan, hujan hampir sepanjang tahun, dan gangguan cuaca lainnya. Para ilmuwan menduga bahwa periode gelap tersebut ada kaitannya dengan letusan gunung api yang menghasilkan aerosol sulfat yang dapat menyebabkan perubahan iklim, kerusakan ozon, dan mengganggu keseimbangan radiasi atmosfer. Sebelumnya, tidak ada yang tahu pasti penyebab fenomena tersebut. Adanya letusan gunung berapi besar pada sekitar tahun 1257 hingga 1258, diketahui pertama kali melalui analisis terhadap sampel es hasil pengeboran dari wilayah kutu. Menggunakan metode pengukuran keasaman termutahir pada tahun 1980, sekelompok peneliti Denmark menemukan lonjakan konsentrasi sulfat dari berbagai masa pada sampel es dari Greenland yang dihubungkan dengan timunan abu riolitik. Awalnya, para peneliti tersebut menduga bahwa deposit sulfat ini bersumber dari gunung berapi di dekat Greenland. Tetapi catatan sejarah Islandia tidak menyebutkan adanya letusan gunung berapi pada sekitar tahun 1250. Ditambah lagi, pada tahun 1988, ditemukan bahwa sampel es dari Kutub Selatan juga mengandung jejak peningkatan sulfat dari kurun waktu yang sama dengan jejak dari Greenland. Sampel-sampel es ini mengisyaratkan peningkatan deposit sulfat yang tinggi, diikuti dengan timunan Tefra, dalam kurun waktu antara tahun 1257 hingga 1259. Jejak lonjakan sulfat ini merupakan yang terbesar selama 7.000 tahun dan berukuran dua kali lebih besar daripada jejak yang dihubungkan dengan letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Kaitan antara letusan samalas dengan kejadian-kejadian ini dipastikan pada tahun 2013 berdasarkan penanggalan radiokarbon pohon-pohon di Lombok serta bukti sejarah babat Lombok yang dituliskan di atas dedaunan lontar dalam bahasa Jawa kuno. Temuan-temuan ini meyakinkan Frank Levin, ahli ilmu bumi dari Pantean Sorbonne University yang telah mencurigai gunung berapi di Lombok sebagai sumber letusan untuk menyimpulkan bahwa samalaslah pelakunya. Ini artinya, Gunung Samalas menambah daftar gunung berapi di Indonesia yang letusannya berdampak signifikan ke berbagai belahan dunia setelah Gunung Tambora, Gunung Krakatau, dan Gunung Agung. Akibat letusan Gunung Samalas, wilayah Greenland dan Islandia pun terpengaruh pada waktu itu dan suhu di sana menjadi semakin dingin. Namun, perubahan suhu di Greenland lebih ekstrim. Jadi sejak awal, nama yang telah diberikan ternyata memang sudah benar karena kebiasaan bangsa Viking menamai suatu tempat sesuai dengan kondisi yang mereka lihat. Namun, seiring dengan pemanasan global yang terjadi saat ini, tidak menutup kemungkinan, es yang ada di Greenland akan mencair dan menjadikannya sesuai dengan namanya, yaitu daratan hijau. Begitu pula dengan Iceland atau Islandia. Akibat pemanasan global, bisa saja namanya akan berganti menjadi hotland. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!